Hari ini kita berkumpul Siapa penjahat-penjahat demokrasi itu? Jokowi Dodo bersama seluruh antek-anteknya Bapak Jokowi Dodo adalah sumber dari segala sumber masalah Oke? Bapak Jokowi Dodo adalah sumber dari segala sumber masalah Bahwa Jokowi adalah sumber penyakit dari kerusangan negeri Oleh karena itu turunkan Maksulkan Tapi Bapak Ibu jangan cukup diturunkan dimaksulkan Itu keenakan Harus dipenjarakan Penjarakan Jokowi Penjarakan Iryana Penjarakan Usman Salam hormat Pak dari Kota Lubulinggong Salam hormat Pak dari Akar Rumput Pak, kami Pak minta tolong dengan Bapak Kami minta tolong dengan Bapak Jangan Bapak bawa Anies Baswedan Dan Ganjar Pranowo di Kabinet Bapak Nanti Pak Setelah Bapak sudah menjadi Presiden Depeniti Pak Kami minta tolong dengan Bapak ya Jangan Bapak bawa Anies Baswedan Dan Ganjar Pranowo di Kabinet Bapak Kami tidak suka Kami tidak ikhlas Pak Mereka berdua telah memperlakukan Bapak Seperti anak-anak Pak Waktu berdebat itu Pak Bapak dicemohokan Pak Bapak direndahkan Pak Kami menjerit Pak Menjerit, menjerit Sakit hati kami Pak Bapak menangis Kami pun ikut menangis Jadi Pak Ini yang berbicara dari akar rumput Pak Pengagum berat Bapak Pemilih Bapak Kami ini Membetul niat hati kami Ingin memilih Bapak Bagi mereka yang mengatakan Bapak curang Itu nonsens semua saja Pak Kamilah pemilih berat Bapak Jadi Pak Kami minta tolong dengan Bapak Satu kali lagi Jangan Bapak bawa Anis Baswedan Ya Gajah Pranowo Di kabinet Bapak Minta tolong Pak Semoga Bapak Melihat video saya ini Pak Bapak menangis Kami ikut menangis Ya Bapak menjerit Kami pun ikut menjerit Pak Kami minta tolong ya Pak Dari akar rumput Dari hati kecil kami Pak Jangan bawa Anis Baswedan Ganjar Pranowo Di kabinet Bapak Ya Kalau Bapak membawa Anis Baswedan Dan Ganjar Pranowo Di kabinet Bapak nanti Kami tidak ikhlas Pak Kami tidak ikhlas Pak Kami kecewa berat dengan Bapak Hanya itu yang dapat kami sampaikan Pak Terima kasih Pak Semoga Bapak Bisa melihat video saya ini Pak Semoga sampai video ini kepada Bapak Terima kasih Pak Selamat bertugas Pak Hak Angket Beberapa TPS Hasilnya apa Pak Prabowo tetap unggul kan Ini teriak curang Apa maksa pengen jadi pemenang sih Tanpa sadar mereka itu menolak kalah Katanya gak percaya kuikon Kok kelihatan banget Ngetgetar-ketirnya Hari ini Kita berkumpul Siapa penjahat-penjahat demokrasi itu Joko Widodo Bersama seluruh Antek-anteknya Diserang berbagai isu Hak Angket Terus pemaksulan Akhirnya Gibran buka suara Ya monggol Monggol Kan saya sudah sering bintang Selatan Sudah ada yang kurang perkenaan Sudah ada jalurnya sendiri Pun akhirnya Pak Jokowi juga dengan santainya Menjawab hal-hal tersebut Pak Ganjar mengusulkan Angket ke DPR Gimana respon Pak Presiden Ya itu lah demokrasi Gak apa-apa kan Pak Siapa menurut Pak Yusuf Kingmaker Yang sesungguhnya Ada anak Presiden Jokowi Iya Dia yang sesungguhnya Betul Bukan yang lain-lain Bukan yang lain-lain Kembali kami menegaskan bahwa Kita akan ikuti Sampai secara resmi Pengumuman daripada KPU itu Nah kalian sudah pasti tahu Tanpa saya sebutkan Ini tidak pemilih yang berjalan mulus Dan biasa-biasa saja lah Komunikasi antara saya dengan Pak Mega itu Amat sangat dibutuhkan Sebagian besar lah Saya bisa katakan Masyarakat yang menginginkan Sebagaimana kita bisa duduk bersama Untuk melihat Masa depan bangsa ini Sikap dari koalisi perubahan Akan mendukung hak-hak Angkat ya Pak ya Kalian tahu itu kan hak konstitusional Yang ada Bukan hanya sekedar Mengiyakan Tapi wajib Untuk menghormatin Menghargai Hak-hak konstitusional itu Jika ada kecurangan Atau hal-hal yang sekiranya meresahkan Kan sudah ada jalurnya sendiri Monggo Pendukung 01 dan 03 Di bawah kita sudah mulai komunikasi Kita sudah mulai ketemu Hak angkat sepertinya akan berjalan Dan itu adalah pilihan konstitusional Hak angkat itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR Dan tidak boleh ada satu orang pun Atau satu kekuatan pun yang melarang Hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR Apapun kepentingannya tidak boleh Kalau dia coba melarang hak angkat itu Artinya dia larang adalah Digunakannya hak konstitusional Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat Itu sangat teknis Tapi kalau ditanya misalnya Apakah kita siap mengajukan hak angkat sangat siap Apakah rakyat juga setuju Diajukan hak angkat sangat setuju Apakah menggunakan hak angkat itu sesuatu yang konstitusional Sangat konstitusional Menunggu Apa yang dilakukan oleh PDI Untuk mengajukan hak angkat Kami sangat menukung Sangat senang Kalau ada yang melangkah begitu Kita ada di belakangnya Kita siap Kita akan mengawal Kita akan cek sampai ke detail-detailnya Dan saya yakin Pertemuan ini akan berlanjut Terus hari demi hari Untuk memberikan sikap kita Kepada situasi yang ada Masalah hak Segala kritika Evaluasi Demu Ataupun surat-surat terbuka Apa yang itu ya Kami tanggung Sebagai bahan evaluasi Masukkan di lain-lain Kondisi pemilunya seperti ini Kan ada cerita sirekap Kan ada cerita server di Singapura Sementara KPU mengatakan Enggak kok di tempat kita Lu ini masih Satu Mengatakan IT-nya saja ada Kok masih dibantah Terus kemudian Yang kedua Bagaimana cerita yang ada di lapangan Bagaimana aparatur dan sebagainya Kan Yang paling bagus Untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini Ya sudah Penggunaan Pengawas Hak pengawasan Nah konstitusi dari DPR Untuk kemudian membuat Penyelidikan Itu paling bagus Paling baik Tapi kami tidak pernah mengertak Kami menyampaikan Cara yang biasa saja Ada banyak cara Sebenarnya Angket boleh Atau rakar komisi 2 aja deh Segera Ya sampai dengan tanggal Apa 15 kemarin Alternatif-alternatif kita sampaikan Saya kira kita kompak Partai Golkar Dan Koalisinya Itu Pasti akan menolak Dan kedua Koalisi Presiden Sampai saat ini Adalah Bertambah dengan Mas Ahaye masuk Jadi yang di luar Pemerintah Semakin sedikit Sekarang kita dalam Proses mengkumpulkan Ya bukti-bukti Yang penting tersebut Kita ada tim hukum Di sini Ini komandui Salah satunya oleh Pak Yudri Ya bagian hukum Ini kita kumpulkan Sesermat mungkin Begitu kita melihat Ini sudah cukup Dan waktunya Kita akan Sesegera mungkin Melaporkan Kebawas dulu Ya demikian Undang-Undang Pemilu Telah jelas Mendisain Bagaimana menyelesaikan Semua permasalahan Berkaitan dengan Pemungutan dan Menghitungan suara Kalau sekiranya Terjadi pelanggaran Administrasi Jelas Bawas dulu lah Yang menangani Kalau sekiranya Ada perselisian Terhadap hasil Pemilu Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga Yang menyelesaikan Permasalahan ini Jadi Undang-Undang Pemilu Sudah menjelaskan Hal tersebut Mekanisme penyelesaian Semua permasalahan Berkaitan dengan Pemungutan Penghitungan Dan rekapitulasi Dan Kita Sebagai Negara demokrasi Yang besar Mari kita Tegakkan demokrasi Konstitusional Dan dimana Hukum Menjadi panglimanya Apalagi dalam prinsip Penyelenggaran Pemilu Adalah Berkepastian hukum Saya ingin mengajak Pada semua pihak Mari kembali Kepada Undang-Undang Pemilu Perlu ada audit penyeluruh Terhadap platform Yang dikelola oleh KPU Audit itu Meliputi Dari proses pencanaannya Bagaimana Proses implementasinya Bagaimana Termasuk juga Anggarannya Data-data yang Tidak sinkron Antara Formulir Foto formulir C Hasil Plano TPS Yang juga Diserekap Dengan hasil Konversi Angkanya Yang ditayangkan Sejak tanggal 15 Febru Yang lalu Pada kesempatan H1 Setelah Pemotan suara Kami sampaikan Perkembangannya Yang pertama Untuk Pemilu Presiden Wakil Presiden Yang sudah Dilakukan perbaikan Perbaikan adalah Sebanyak 74.181 TPS 74.181 TPS Untuk pemilu DPR Itu sebanyak 14.651 TPS Atau 14.651 TPS Kemudian untuk pemilu DPD Sebanyak 10.512 TPS Atau 10.3512 TPS Tentu kami Kemudian Mengklaim Bahwa Pemilu 2024 Itu adalah Pemilu terburuk Sepanjang era Reformasi Tentu Bukan Tanpa Faktor Atau Tanpa Satu landasan Yang kuat Dan konkret Kami Mau coba Untuk Menyampaikan Dalam Dua hal Dua hal Ini yang Senggaknya menjadi Satu landasan Berpikir Kenapa pada akhirnya Kami menyebutkan Bahwa Pemilu hari ini Luar biasa buruk Pertama adalah Gonjang-gancing Dan juga Berbagai peristiwa Intervensi Dan juga Upaya-upaya Yang curang Menjelang Pencoblosan 14 Februari Koalisi ini Solid Sesolid-solidnya Jadi Tidak perlu Ada spekulasi Kita Jalan bersama-sama Membahas Bersama-sama Memang Tidak selamanya Percakapan itu Terlihat Di depan Terima kasih Terima kasih